Oke, selamat beraktifitas untuk teman-temanku dan saudara-saudaraku Salam satu hobi, salam satu laras dan salam pecinta senapan angin di seluruh Indonesia Berjumpa kembali dengan saya Haris disini Dan di episode kali ini saya ingin membuat video singkat berkaitan lebih tepatnya edukasi Sebutan senapan angin PCP yang sudah saya siapkan di depan saya ini Mungkin teman-teman yang kemarin itu sudah menonton beberapa video saya Tahu ya, dua senapan angin ini Oke, yang paling sana, yang chamber merah itu Itu ada PCP Marauder Benjamin, tabungnya 38 mili Kalau yang belakang ini yang full hitam Ini Benjamin Wolverine, ya tabungnya sama 38 mili Sebenarnya dua senapan angin ini untuk konstruksi dalamnya itu sama persis Hanya saja di bagian luarnya itu ada pembedanya Dari tampilan chamber dan mungkin tampilan warnanya saja Oke, nah kenapa saya membuat video kali ini itu Ingin memberikan edukasi berkaitan dengan dua senapan angin ini Karena konstruksinya ini sama persis Tidak ada pembeda Nah, saya buatkan videonya Dari dua jenis senapan angin yang sudah saya siapkan di depan saya ini Sedikit ada perlakuan khusus ya Mungkin bagi pemula Atau yang mungkin yang masih awam banget Mengenal senapan angin Ceritanya adalah Bukan cerita Video apa namanya Judulnya adalah Mimis yang cocok digunakan pada dua unit senapan angin ini Saya merekomendasikan ada dua mimis Yang pertama itu mimis lokal Yang kedua itu mimis import Seperti yang sudah saya siapkan di depan saya ini Kenapa ada mimis khusus kalau menggunakan jenis senapan angin ini Oke, ceritanya adalah Dua senapan angin ini Yang sudah saya siapkan di depan saya ini Ketika tekan anginnya itu Ketika tekan anginnya itu mencapai 1000 PSI dan 1000 ke bawah PSI itu Sedikit ada pelakuan khusus Kenapa? Karena kalau menggunakan mimis yang lokal Ini mimis lokal ya Nah, saya lihat Ini mimis lokal dari Indonesia Jawara GR12 sama Ini jawara GR8 Dua senapan angin yang belakang itu Benjamin Marauder dan Wolverine Marauder Atau juga bisa dibalik dua-duanya Itu kalau tekan anginnya sudah mencapai 1000 dan 1000 ke bawah Itu biasanya kalau menggunakan dua mimis lokal ini Kadang macet Kadang mimisnya tidak keluar Itu wajar kenapa? Karena mekanik di dalamnya itu Memang settingan dari pabriknya Itu power standar Yang pairnya itu Dia tidak terlalu kencang Juga tidak terlalu lembek Jadi tengah-tengah Dan kalau teman-teman menggunakan Nanti senapan angin ini Kalau tekan anginnya sudah mencapai 1000 PSI di bawah 1000 Itu saya berharap mungkin teman-teman pindah ke mimis yang ini Mimis Superdome Karena mimis Superdome ini bisa dipakai Nanti kalau tekan anginnya sudah mencapai Sampai habis pun ini bisa Nah, ini pembedanya disitu Karena teksturnya Mimis Superdome ini Walaupun mimis import Itu sebenarnya ukurannya sama Hampir sama ukurannya Mimis Superdome dengan mimis Jawara GR12 dan Jawara GR8 ini hampir sama Tapi di konstruksi materialnya Itu berbeda Lebih lembut yang Superdome Dan lebih presisi Karena memang ini buatan dari Jerman Beda ya kalau buatan dari Indonesia Oke Intinya adalah Kedua unit senapan angin ini Yang di belakang itu PCP Marauder Benjamin Dan PCP Marauder Wolverine Itu ketika teman-teman Menggunakan dua senapan angin ini Ketika tekan anginnya itu Mencapai titik 1000 PSI Dan ke bawah Seterusnya Itu saya menyarankan harus menggunakan Mimis yang ukurannya sedikit lebih kecil Yaitu saya sarankan Mimisnya contoh seperti Mimis Superdome ini Kalau teman-teman menggunakan Mimis yang lokal Yang ada di pasaran Atau mungkin yang sering Ke teman-teman jumpai Mimis Jawara GR12 Atau Mimis Jawara GR8 Itu saya sarankan Tekan anginnya di atas 1000 Ya Kalau sudah mencapai 1000 Mungkin teman-teman harus pindah Mimis Karena kenapa Kalau menggunakan ini Kadang bisa keluar Ada juga yang kadang Mimisnya macet Karena teksturnya Mimis Jawara ini Walaupun kecil Hampir sama dengan Mimis Superdome Ini untuk materialnya Agak keras Jadi Kalau ditimbang beratnya Emang kedua Mimis ini ada pembedanya Jadi Mimis Impor dan Mimis Lokal Ada pembedanya Lebih berat dengan Mimis yang ini Jawara GR12 Atau GR8 Dibandingkan dengan Mimis Superdome Oke Jadi informasinya Simpel saja teman-teman Intinya Kalau mau teman-teman Menggunakan Dua Senapan angin Yang ada di belakang ini Harus diwaspadai Mungkin harus diperhatikan Dari Mimisnya Mimis apa yang dipakai Tekanan berapa Yang harus diatur Karena Untuk Dua senapan angin ini Walaupun beda Dari tampilan luar Memiliki konstruksi Yang sama di dalamnya Oke Jadi kurang lebih seperti itu Kalau mau menggunakan Senapan angin ini Isi saja Stabil Di atas 1000 PSI Kalau pengen menggunakan Mimis Jawara Atau Mimis Lokal Ya Kalau pengen Menggunakan Senapan angin ini Ditekan Di bawah 1000 PSI Bisa menggunakan Mimis ini Oke Supaya Bekerja dengan maksimal Dan supaya Mencegah Mimis macet Pada senapan angin Kurang lebih seperti itu Untuk informasi tambahan hari ini Semoga bisa membantu Dan bermanfaat Nanti kalaupun masih bingung Jadi pembahasan saya hari ini Bisa langsung menggubungi kami Di nomor yang sudah saya cantumkan Di video ini Atau bisa langsung Japri Lewat Whatsapp Telepon juga bisa Komentar di bawah juga bisa Nanti akan kami siap bantu Dan mungkin Bisa ngobrol santai Seputar senapan angin Kendala-kendala yang lain Oke Kurang lebih seperti itu teman-teman Dan sekali lagi Jangan lupa Untuk tetap like Share Subscribe Dan nyalakan lonceng channel ini Supaya teman-teman Tidak ketinggalan update-an video Menarik dari saya Kurang lebih seperti itu Saya ramai untuk diri Sekian terima kasih Dan salam dari Kediri Jawa Timur Bisa di order dua-duanya Ya BCP Marauder Benjamin Atau BCP Marauder Wolverine Dua-duanya tersedia Bisa digunakan Untuk kegiatan berburu Terima kasih temperature yang menjelaskan Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Buddha Terima kasih.